Intro Hai Healthy Zen, welcome to Dear Dokter Saya Dr. Clarine Hayes yang berjaga akan menjawab konsultasik Healthy Zen kali ini Sebelum saya jawab daftar konsultasik yang sudah antri untuk episode kali ini Saya mau tanya dulu nih, kalian udah pada nonton episode Dear Dokter sebelumnya belum? Karena udah beragam konsultasik yang saya jawab loh Saya harap bisa menambah pengetahuan kalian semua dari sisi medis dalam menghadapi pandemi ini Nggak usah lama-lama, langsung aja saya buka konsultasik yang sudah masuk datangnya dari Twitter dan Instagram berikut Oke, konsultasik pertama datang dari akun atgloria89 Pertanyaannya adalah, dokter boleh share dong tips aman saat naik Transjakarta atau MRT atau KRL Kalau saya sentuh pegangannya di saat berdiri di kendaraan, apakah saya bisa tertular COVID? Bagaimana dengan taksi online? Kan orang gonta ganti duduk di tempat yang sama Oke, Dear Gloria89 Jadi, jangan lupa mencuci tangan ya sebelum dan setelah menaiki kereta dan kendaraan umum lainnya Saat naik taksi online, juga pastikan prokesnya Gunakan taksi yang memang sudah ada standar prokesnya Seperti, kalian bisa disinfeksi bangku dengan disinfektan, itu juga boleh Tapi lebih penting untuk cuci tangan sebelum dan setelah naik kendaraan umum Dan pastikan kalian tidak mengucek mata selama di kendaraan ya Oke, konsultasi asyik atau konsultasi selanjutnya datang dari Andrian Los Dokter, saya punya kucing di rumah Apakah kucing saya bisa menularkan virus COVID kalau dihabis main di luar rumah? Dear Andrian, memang ada bukti sejumlah kecil hewan peliharaan di seluruh dunia Termasuk kucing dan anjing dilaporkan terinfeksi virus penyebab COVID-19 Sebagian besar setelah kontak dekat dengan penderita COVID-19 Berdasarkan informasi yang tersedia, hingga saat ini Resiko hewan menyebarkan COVID-19 ke manusia dianggap rendah Virus yang dapat menyebabkan COVID-19 justru menyebar dari manusia ke hewan Termasuk hewan peliharaan dalam beberapa situasi Terutama setelah kontak erat Sebaiknya, kalau seseorang ada dalam rumah sakit Pisahkan orang itu dari orang lain Termasuk hewan peliharaan dan hewan lainnya Dan sama seperti manusia, sebaiknya hindari dulu grooming di luar Kalau kalian sakit atau hewan peliharaan kalian tampak sakit Isolasikan terlebih dahulu Bawa ke dokter hewan bila mengkhawatirkan Hewan tidak perlu pakai masker ya Tapi kita yang harus pakai masker saat mau kontak dengan hewan sakit Tidak perlu juga menisinfeksi bulu hewan ataupun bulu kucing Karena belum ada penularan di bulu Jadi yang perlu disinfeksi adalah tempat makannya, kandangnya dan mainannya Bukan hewannya, kasihan hewan peliharaannya Oke konsultasi selanjutnya datang dari Bella Yuk kita tonton dulu videonya Dear Doc Ya Saya seorang ibu rumah tangga Dengan dua anak saya di bawah 10 tahun Pada saat pandemi saya sama sekali tidak pernah atau tidak berani ngajak anak-anak jalan Ya sebelumnya sih rutin sebulan dua kalilah kita jalan sekedar makan ataupun nonton Alhamdulillah akhir-akhir ini kasus covid sudah menurun Dan pemerintah mulai mengizinkan atau melonggarkan aturan untuk kembali bisa berbelanja di mal Saya minta tips atau saran-saran apa yang baik untuk anak-anak saya di bawah 10 tahun untuk jalan ke mal Apakah memang benar-benar anak-anak sudah aman atau ada saran apa yang bisa kami lakukan untuk itu Terima kasih Doc Kami tunggu jawaban dan sarannya Dear Bella Saat ini syarat untuk masuk ke mal yaitu minimal sudah divaksin dosis pertama Ini adalah salah satu usaha untuk lebih menjaga keamanan saat berada di tempat publik Bila ingin ke mal walaupun sudah divaksin harus tetap laksanakan prokes ya Jaga jarak ketika sedang berjalan Tetap gunakan masker Mencuci tangan sebelum makan Menghindari kerumunan dan membatasi interaksi sosial Setelah sampai rumah pun segera mandi dan keramas Bersihkan badan kita dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Apalagi kalau berada di mal cukup lama hingga berjam-jam Jangan lupa juga untuk tetap jaga pola hidup sehat agar sistem imun kita selalu kuat Selanjutnya yuk kita dengarkan voice note yang dikirim dari TITAN TITAN Dear Doctor Saya TITAN Saya mau bertanya Jadi di dekat rumah saya itu kebetulan ada soli dok Terus si bapak tetangga di sekitar rumah saya itu Mereka tuh sering banget nongkrong gitu Bahkan mereka tuh nongkrong hampir setiap hari gitu Saat siang dan juga malam hari Nah padahal kan sesuai dengan ajaran pemerintah ya dok Kita tuh belum boleh untuk berkerumun Tentunya untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri Lalu bagaimana ya dok Cara kita tuh ngasih tau gitu tetangga kita Yang bahkan usianya jauh lebih tua daripada kita Nah biar gak tersinggung atau marah Saat kita ingatkan gitu ya dok Untuk tidak berkerumun atau kumpul-kumpul dulu di salam tersebut Karena biasanya kan kalau misalkan kita nenggur itu Pasti ada aja alasannya gitu dok Entah mau meronda atau bilang bosen di rumah aja Seperti itu Lalu kira-kira gimana ya dok Terima kasih Oke dear Tita Well memang terkadang sedikit susah ya tantangannya Jika di sekitar kita masih banyak yang suka berkerumun Mungkin sebagai warga kita bisa baik-baik mengingatkan mereka Bahwa pandemi ini belum berakhir Sekarang hanya terjadi penurunan saja Jadi jangan lengah dan jangan buru-buru berkerumun Apalagi penularan varian delta ini lebih cepat penularannya Jangan sampai karena kelengahan kita Nanti terjadi penularan yang meluas lagi Apalagi yang berusia lanjut Karena mereka lebih lentan tertular Jadi harus tetap waspada Kalaupun sesekali ingin bertemu Ingatkan mereka untuk tetap pakai masker dan menjaga jarak Namun jika mereka masih melakukan berkerumun dengan sering dan tanpa prokes Ya mungkin kita bisa minta bantuan ketua RT atau RW untuk mengingatkan mereka Karena udah menjadi tugas RT dan RW juga ya Untuk menjaga lingkungan agar tetap prokes Lanjut ada kirimain voice note lagi nih Dari Winda Dari Putri Yuk kita dengerin Dear Dokter Saya lihat di berita kalau pemerintah sudah memperbolehkan sejumlah wilayah Untuk buka tempat wisatanya Anak-anak saya dan suami juga mengetahui kabar tersebut Sudah beberapa kali mereka juga minta si dok Piknik dengan alasan udah bosan di rumah Terus selama pandemi ini Sekolah, kerja kan juga dari rumah Saya sebenarnya sih masih ragu dan belum mau dok Untuk pergi ke tempat wisata dan bertemu dengan banyak orang Menurut dokter tempat wisata yang gimana ya Yang aman selama pandemi ini untuk saya dan keluarga datangi Terus, minta tipsnya dong dok Selama liburan kita harus mempersiapkan apa untuk liburan Terima kasih dokter, saya tunggu jawabannya Oke, pertanyaan yang bagus nih Winda Dari Jadi, tips yang bisa kita lakukan untuk liburan Pertama, pastikan badan dalam keadaan sehat saat akan berlibur Jangan ada demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya Karena kalau daya tahan tubuh sedang menurun Akan lebih mudah terkena penyakit termasuk covid Kedua, pilih tempat yang gak rame Supaya kita bisa lebih mudah menjaga jarak dengan orang lain Dan ketiga, jika ada rencana staycation atau menginap Pastikan hotel sudah menerapkan prokes dengan baik Dan jangan lupa bawa peralatan sendiri ya Seperti sikat gigi, handuk, alat makan, dan botol minum Intinya peralatan pribadilah Dan kemudian yang keempat, jangan lupa selalu memakai masker Sering mencuci tangan atau sediakan hand sanitizer Untuk saat sekarang, pakailah double masker ya di tempat umum Yaitu masker bedah di dalam dan dilapisi dengan masker kain di luar Jangan lupa juga membawa lebih banyak masker bedah Supaya bisa ganti setiap 4 jam sekali Atau kalau udah basah Anak-anak juga harus memakai masker loh Bukan cuma orang tuanya ya Sekarang konsultasi dari Kucing Dapur 32 Dear Dokter, benar gak sih ibu hamil bisa menularkan covid secara vertikal dari ibu ke janin? Oke, jadi dear kucing dapur Begini ya, sudah ada laporan terbaru yang mengatakan bahwa terdapat transmisi vertikal Antara ibu dan janin sebesar 2 hingga 3 persen Walaupun belum diketahui secara perasti rute transmisinya Yang paling penting adalah Ibu hamil harus bisa melakukan tindakan pencegahan Untuk menghindari terkena covid Dan mencari pengobatan kalau mengalami gejala-gejala Seperti demam, batuk, pilek, apalagi sesak nafas Oke, next konsultasi selanjutnya ada dari Sheina yang bertanya Dok, apakah aman memberikan asih pada bayi Bilasan ibu terinfeksi atau suspek virus covid-19 Oke, yuk kita jawab Dear Sheina, sampai saat ini belum ada studi yang mengatakan Bahwa virus covid menular melalui ibu yang positif covid dan menyusui asih Jadi ibu positif covid gejala ringan boleh menyusui langsung Dengan prokes dan hijin yang ketap Seperti tetap gunakan masker, hindari berbicara Maupun kegiatan lain yang berpotensi mengeluarkan droplet saat sedang menyusui Cara lain yaitu dengan memompa asih, yaitu pumping Alat-alat yang digunakan untuk menyusui pun harus betul-betul dibersihkan dan dijaga kebersihannya Termasuk puting ibu Untuk ibu positif dengan gejala sedang berat, tentu tidak disarankan menyusui langsung dong Apalagi bila kondisi ibu kritis seperti sedang di ICU Justru ibu yang telah membentuk antibody seperti covid, terhadap covid, seperti penyintas Maupun yang sudah divaksin memiliki asih yang mengandung antibody tersebut Antibody terhadap covid atau IgG lebih tinggi kadarnya pada asih ibu yang divaksin dibanding ibu yang penyintas covid Jadi it's okay ya untuk ibu menyusui walaupun ibu tersebut positif covid Terakhir ada pertanyaan dari Angga Septian 25 yang bertanya Dok, tahun depan pekerjaan saya sepertinya harus bolak-balik ke luar negeri nih Apakah sudah cukup aman untuk bepergian ke luar negeri? Oke, dear Angga Septian Sebenarnya kita semua belum tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir Tapi yang pasti kemanapun kita pergi pastinya harus sudah divaksin dulu dong Dan dengan transportasi apapun kamu bepergian harus tetap terapkan prokes Yaitu gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan membatasi interaksi sosial Oke? Udah semua? Masih ada kesempatannya kok? Tinggal kirimin aja pertanyaan, konsultasi, healthy zen semua ke akun Twitter dan Instagram Nah jangan lupa juga ya untuk nonton Dear Dokter Untuk saat ini, saya Dr. Clarine Hayes pamit undur diri We share because we care Terima kasih telah menonton!